Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 penglihatan Nabi itu bisa tembus sampai langit ketujuh itu jenisnya mengetahui sifatiku si Allah Indonesia biasanya kata Jawa itu wali-wali kata waktu ngampel itu jadi Mbah Son Haji karena pokok diara ini Mbah Bolong Nur Hadi kenapa kok diara ini Mbah Bolong buh alasannya apa gak ngerti ini Mbah Son Haji yang maka kami sebelah pengimaman ini ampel dan ini Mbah Bolong ku sebab ini dulu liwat loster bolongan sebelah pengimaman ampel dulu ngerti itu bolong Mekah ini ku ketok Mekah itu di dulu ngerti itu itu jenisnya bolong ampel Mekah itu Sunan Kali Joko nalik kali nyetel ke belet mejid demak ini ini buatan perlu nganggi kompas hehehehe madep ngulon wah kencengi kono bolong bun ini meripati kanjang suara kali Joko tembus ini ke apa ini ku ini manusia biasa buatan sakit ini 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 ku ngerti sifat penglihatan ini Allah ini ku musyadah musyadah kuis nyawan kuis ngerasa 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 lalu nurum tau belas yang aku jadi ahli ma'rifat ma'rifat ini wah bapak ini orang dari ngalamin dengan dengan ngerti kok ngaku makrifat roh akteni orang yang sembarang ini itu biasanya dibisi sampai setan dibisi sampai setan dibisi sampai jin biasanya itu jadi dukun dukun kalau saya tidak bisa tidak ada yang dihawas ya ibu ya dihawas sakit mawan karena dikontok jin ini apa-apa dikontok hati ini diceritanya akhirnya sakit-sakit mawan mulanya ada yang dikontok hati ini dahwi tajudin ibn ato ilah sakandari ojo diduluk keramati ojo diduluk warikul adati ojo diduluk kehebatannya tapi bukteknya syariati wangiku apa ini syariati benar tiruan kapan kita awas-awas tapi syariati tidak benar ya ojo mba ilahi ojo diduluk awas-awas karumai diketok laku ngeloni santri ini itu jenisnya syariati tidak benar santri ini dikeloni akhirnya meteng itu ahli ma'rifat umpun umpun sampai kepencut kepencut nah baru bapak ini contoh mungkin yang bermunggah malih ini jenangi tajalil asma tajalil asma ini tajalil asma ini singkatan tajalil asma minasifat koyok ngitoe asmane allah rohman ngitoe asmane kusya allah jabar ngitoe asmane kusya allah qadir ngitoe asmane kusya allah aljawad ngitoe kusya bisa melihat artinya asma itu ada pada dirinya ngitoe jenangi singitok ini kusya dirasa kusya kusya tangannya apa itu ada kejadian yang masih ini orang biasa tidak bisa itu ngitoe penggawin kusya semua itu kok ngitoe sifat kusya allah asmane kusya alham jawad jawad ini kusya seloman masya Allah orang si koyok ini kumutin karuan pak katus jenimam syafi'i oleh duwi ini jumlahi duwi jumlahi duwi 10 ribu diraham wadah pak saman ukur kalian pari pari sampai sak nisop ini pintar pintar pirang ton non tunggal ton ini kapan kapan sak nisop 10 nisop berarti pintar 10 ton ini diukur ton ton rongat tusdihan ini sak nisop rongi wudhirham ini 10 nisop ini 10 wudhirham itu pintar pinglimo 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 berarti seket nih nisop seket nisop caro puma diton mbuk pirangton orang bapak itu imam safi dikantuk duit itu langsung pasang tendo pasang terob orang pikir-pikir yang akan berini langsung kerutuk-kerutuk ditung langsung 10 ribu tiram habis sama sekali ini luman luman ini pun enten musah itu tajali tajali asma asmani Allah guru ini seh junid jeneng Abu Ja'far al-Baghdadi aku mendina nyambut gawi teng pasar luman turun jeneng melani luman kukak sang tenis suki abu Ja'far al-Abbad dan baghdad ini guru seh junid ini sabendina nyambut gawi pasar jadi kuli neng gului barang ini kapan sedino ini pikantuk koyo sak dinar nah sedung dinar aku dikrus uang sekarang 600 ribu ini aku damal ukuran sak sak gram emas satu sekit padahal sak ini satu sekit satu sekit sak 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 dinar bapak sak sak dinar 4 gram jadi 6 sewa sak sak nah duit 6 sewa ini dikrusan dikrusan seketik sak dikrusan padahal padahal fakir miskin dikrusan padahal miskin dikrusan ini ini sampai maghrib sampai maghrib maghrib itu tidak 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 ini yang ini juga musad tadati tajali asma tajali asma ngeto asma negus Allah asma jawat ini tajali sifat asma asma rohman utawa rohim ini punya sembarang sak ini sembarang sak yang tajali 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 berarti bergigit sak sak aku sak sak ini tidak jemput dikrusan apa sak sak ini paman ini surinan kok kecekel tajali tajali berarti sampai dikrusan dikrusan sampai gergit diremet dikrusan 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 aku nyeksa namun Musa Dati Tajali asma asma singrohman napa rohim aku sakna yang sembarang sakna yang misalnya napa napa ceblok jiding hampian bangsa ini kecowak barengan itu itu sakna malah dintas dicupuk melayu meronok dan orang tua gak gergetan kecowak dan surpani tidak dikecak di sana kalau bapak kalau menangis bahman lanteng lasem kapan meninjing bahman itu lurus sawo bagi latari pondok itu sawo gede-gede sawo sawo yang ruteh itu dicupuk dikumpul digepek sampai bersih terus diadai napa gentong terus didiyangi cara benda ngerti didiyangi mateng kalau mateng santri diceluk santri reneo santri aku ada sawo aku segera gendong aku gendong kono pangan wik koncomo sawo sodako aku rasa ngenteni sugi bulat berita ngomong terus bintang kroso mbak man sodako tidak duit sawo leles sodako leles sodako bapak ini santri santri kapan jumat ini jupuk kasuri mbak man di pepe biasanya kan digepui ngepak berarti pepe ngewis kareng kembaman kudawak ini itu tingginya jodipaten yule sakni tingginya mau jupi balik nong goni meneh yuk itu kancak ku kancak tinggiku jansak nombi aku nge beng aku turu aku dicokoti kongkong tangi kongkong salat sama geng nabuk hehehe 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 ini menunggah mungkin demukit tajaridrat wis ngito ini pun sakit mersani dati Allah ini mungkin dati makam para ini kubah bapak menunggah menunggu makam bakok ini baru demukit derajat mari mari Pak para bapak mutak cerita cerita Husin bin mangsur al halaj al bagdadi ini kenapa sampai dibunuh kali khalifah khalifah jendengi al-muktadir ini atas usulan saking perdana menteri perdana menteri jendengi hamid ibni abbas hamid ibni abbas Husin bin mangsur al-halaj seorang yang sangat hebat gurunya Husin bin mangsur ahlat ini setunggal gurunya sehjunit di sehjunit ini gurunya Husin bin mangsur ahlat al-muktadir di murid sehjunit ini gurunya Abel Husin an-nauri Abel Husin an-nauri ini sedang tahun 297 ini penting dicatati untuk belum tahu mungkin jangan sangat kalau ada waliki waliki kurun sekian kurun sekian kurun sekian caket 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 buku rata jati emang emang tuku buku wanyar pirang pirang di toko Abel Husin an-nauri ini sedang tahun 297 itu sehjunit ini sedang tahun 297 kalau kenten an-nauri ini 95 abel Husin an-nauri 1000 eh kok 1000 295 hijrah katik 1000 adik 295 5 ini sehjunit itu 297 hijrah nah pura bapak termasuk guruni malih umar al-maki al-fauti dan lain-lain guruni guruni Husin ini memang sur al-halat penuh ini banyak hebat sampai demuki makam fana sampai demuki makam fana masyayih masyayih ini menilai Husin bin mangsur al-halat ini berbeda dan itu segera ini Husin bin mangsur ini kufur dan itu itu orang yang 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 itu itu orang yang 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 hakikat termasuk yang mengakui kebenaran Husin bin mangsur ini Abu Abbas bin Atok Abu Abdillah Muhammad bin Khafif Abu Qasim Ibrahim bin Muhammad An-Nasro An-Nasro Badi itu malah memuji-muji menganggap tingkai Husin bin mangsur ini sohih itu menganggap Dewi ini salah satunya orang yang alih hakikat sehingga Muhammad bin Khafif ini kepingani dawuh Al-Husin bin mangsur alimun robbaniyun wong yang alim 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 bilah alim robbaniyun kalau Bapak itu memang menulak menulak datang kebeneran Husin bin mangsur al-Halad ini yang menulak ini kadusnya namanya Ibn Imat Ibn Imat terus Ibn Imat ini pendapatnya disampai wong liyo terus wong liyo menilai mangsur ahlat ini orang yang bedah membobol batas-batas saya khususia Allah Bapak kalau muka di Indonesia di Indonesia di Jawa ini itu itu putih maulana ishak jenengnya Abdul Qadir Abdul Qadir ini gadah putra jenengnya Abdul Jalil Abdul Jalil yang terkenal kalian Asmo Syek Siti Jenar Syek Siti Jenar ini makamnya makam fana syirna sampai tidak tahu dirinya Tuh ini kok misalnya ada yang melu ada yang melu itu salah yang melu itu orang gendeng di Allah yang itu itu saya mbak ut yang ini saya mbak mbak pager wajah Situar itu saya mbak wajah agung itu saya nanti saya peresmen es hari ini tambah beras itu pipis bar pipis untuk mencari tidak ada sikil wang munggah medjid, tiruan tiruan kapani asar Mbah Udniku tengeneh medjid menjagung medjid-medjid pasar sandingin termakami Syekh Ahmad Al-Mahurubi kalau Syekh Abdul Umar Al-Mahurubi tengenehku, seneneh pun salat asar tiang-tiang Mbah Udniku terus operasi operasi mulai saking ngarep Syekh Ahmad Al-Mahurubi dirogohi duwitnya dijumpuhi tapi gak enten Syekh yang kosong malah disini duwit gak enten tapi tiang sing duwitnya dijumpuh merasa gembira bunga bunganya biasanya berdijumpuh riski ini kutus lancar dan yang syekh kodong disini Mbah Udniku si loko orang katanya ku jajah pak saman tiru pak ngera enten wong munih maling dimekmek sampe ngeracur lewong unok ditiru salah iseng niru tapi Mbah Ud bener betul kok salah nih enggak rumong suapa wapiniku dikeresakan kusti Allah langsung saya Siti Jenar gak ngerti tapi Pak kalau dadak seneng geluk film film ini nilai ku enten film saya Siti Jenar kan Siti Jenar kalau di calonnya dati wali songo nomor songo kan gak dati gak lulus soalnya gak bisa mugah sampe tekan sifat Pak 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 asik Pak Pak ini dipasahkan kali kanjeng sunan kali joko akhirnya terus gini film kan perang Pak film kan gak perang kan gak serem senti luk kurang seneng film kali joko saat ini kalau nge suweneng tapi isinya kok perang maksud ngono si ceritanya gak ngono perang nah perubah Pak akhirnya bareng singwis terakhir aku selengkali joko dawah Siti Jenar engkau tetap bulan walaupun tertutup mendung engkau tetap bulan itu sih bener walaupun tertutup mendung sari ati gak hitok panjang makom yang makom anak ini Siti Jenar nah walaupun Bapak ini itu kesaktiannya bagus walaupun Bapak enten watu duduk muncrat metubahnya ini walaupun lop lop cekal dari gaga macam-macam ini sembaranku menemung namung saking Allah tidak dari dirinya diundang kali sunan kudus jawab Siti Jenar Tidak lop 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 gusty Allah adanya ngaku jadi gusty Allah bareng dan semoga tiru orang gendeng tidak mau tiru namun jeneng gendeng yang gendeng yang gusty Allah Siti yang gendeng yang pacar gendeng pacar yang ngomel terus ini gendeng gendeng yang gusty Allah api wala bapak jadi seh al-halat ini gendeng dari beberapa ulama 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 prosentase yang ulama syariat mengatakan kufur tapi wong sengali hakikat mengatakan itu benar wala bapak sece saya seng diduluk mengomongan lahir nah nantan wong sing jeneng ibn imad ku enggak setuju sampai pendapatin itu waw sampai nyerita apa sebabnya kok dibunuh apa sebabnya kok dibunuh bagaimana caranya membunuh ibn imad ini ku cerita ada pendapat tapi kila kila ku urak karuan si ngomong si ngomong ku urak karuan wakila jari-jari itu saat temenya rakenek digandoli jari-jari itu jari-jari itu apa si ngomong ya jari-jari ini ini sama di cekal pulisi cekal pulisi si ngomong jari-jari saman yang tepuk nubuh itu juga ngomong apa ini jari-jari jari-jari al-halat ini nomor siji tidak disetujui oleh ulama-ulama syariat itu jari-jari ngaku jadi pangeran ini kalau dijenar kegifatan si dijenar timbali sulang kutus tidak ada yang ada gusialah itu saya tidak ngaku pangeran saya izin nomor kali ini kondon yang ini kancana ini kue nabi adam kue nabi idris kue nabi yusuf kue nabi muhammad aku kutus kutus ala nah ini yang menilai orang syariat ini kudus kudus mula ini dilaporkan kali al-wazir perdana menteri perdana menteri perdana menteri kutus kutus bagdad jeneng kutus hamid ibnu abbas namanya hamid ibnu abbas pasung akhiri koyok padus bulu hamid ibnu abbas kujal pendapat ulama-ulama jamatun ulama disulih pendapat ini kibie nono weng ngaku sebagai pengiran konco-konco ini darah ini nabi adam nabi yusuf nabi musa nabi isa nabi muhammad kibie sopoh wongi kapan us ngelakuin luwe sampai seminik gelem sodakoh sampai seminik munini ikus gak perlu poso gak perlu salat gak perlu haji iya terus ulama-ulama niku berpendapat wongkoyok ini halal dipateni halal dipateni nah para bapak akhir pun hamid niki wazir perdana meti hamid ibn al-abbas niki lapor ngini khalifah jeneng al-muktandir ulama-ulama niki setuju niki dipateni tuan misaku pengen ruh tulisani ulama-ulama ulama sopoh jeneng sopoh koko nulis tanda tangan ulama-ulama jeneng sopoh pendapat tanda tangan ku saat ini dihentan mati ku tanda tangan di demo kadang-kadang tanda tangan jeneng upoh kain putih dawani pitong kilu wongkoy tanda tangan kabe saking gak tiga tiga pemerintah ini ku tanda tangan ulama ulama sopoh tanda tangan ini tulisan itu dikumpulkan kali wazir jeneng hamid bin abbas ini itu diaturkan datang halifah al-muktadir halifah al-muktadir ini gak gak tekno gak gak tekno tawakuf mandek bareng gak gak tekno surat itu terus berdatangan surat yang kenapa surat demo ini halifah al-muktadir sampai akhir pun ngerti ini surat ini merangkakan bilik kufuri Hussein bin Yusuf bin bangsun akhlak sudah sangat sangat dalam kufuri penyimpangan sudah jauh ini kalau tidak dipunuh nanti akan menimbulkan fitnah yang sangat luas ini cerita ini Sintan Siti sangat menimbulkan fitnah yang sangat luas akhir pun halifah al-muktadir mengizini untuk dibunuh terus seakhir ditekakan wazir Hamid bin Abbas nekakna pulisi mereka yang gadah wanang ini kan pulisi pulisi ditekak diperintah kongkong mukuli mukuli al-halat ini seribu kali pukuli seribu kali dipukul seribu kali gak mati kedoan sirai kedoan tangan luruh kedoan sikile semuanya Allah Bapak akhirnya Bapak ditok aku taksik diserimpung taksik diserimpung nganggir rantai akhirnya pun Bapak berhenti tekan biar mbak cuwek acuh acuh dikandati dipate ini mulang guyang guyu akhirnya dicambuk seribu kali ini kumut mati terus diketok sirai diketok tangan diketok suku ini ini berhenti itu Bapak perisauan terjadi pada hari selasa tanggal patlikur bulannya dilkodah tahunnya tahun 309 persiwaan itu terjadi pada hari selasa tanggal patlikur bulan dilkodah tahun 309 bapak ini mengsor al-halat ini tiang-tiang yang setuju yang mas tani ini mengsor al-halat ini benar usen bin mengsor al-halat ini benar ini termasuk muhammad bin hofif muhammad bin hofif ini ku cerita bubapak cerita ini tentang ini sintan al-halat ini kehebatan ini di penjara sebelum dibunuh di penjara di penjara di penjara sukunan di kerangkeng kali rantai tangan di kerangkeng kali rantai ini disambangi kali asyik muhammad bin hofif di penjara bitakoni bagaimana kamu melihat dirimu bagaimana kamu melihat dirimu di jawab kali sehalat wah nikmatiku syallah wak nikmat singketo pirang pirang nikmat singurah kitok pirang pirang di kerangkeng ini 4-3 semua pirang pirang terus saya hanif saya hafif saya hafif muhammad bin hofif matur kalau badai nyuwan pesawat tidak masalah di kerangkeng penjara takut masalah mak menjur penjara da'wakul bisa mengucap apa masalah apa apa artinya sabar artinya sabar apa 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 pakola an'angduro ilahadil ahlal bapak kakak ya mbak edawuh sabar aku ini aku yang belenggu kuih rantai tak delok banjur terus udar itu jenengi sabar tak sabar ini kan waduh pak tapi benar itu ini ahli akhir yang dipandang aku ucap tidak pandang dibalik itu jenengi sabar aku nyawang belengguran aku tak delok udar terus akhirnya disawang barang disawang ini kalau bapak boyur rantai ini pedut pedut disawang tak ini ini jadi ini sabar ini ini orang doher pihak sabar kok oke terus terus nyawang tembok tembok disawang aku jebol tembok apa tembok penjara ini padahal tembok penjara aku sab-saban jebol nah aku akhirnya Muhammad bin Khafif kalian mengso akhlak ini itu masih pinggiri sungai Dijlah orang rumah tidak mati jadi begitu rantai ini hancur pedut putus putus tembok hancur ini itu menentang pinggiri sungai Dijlah Muhammad bin Khafif ini kalian dan Sinten Al-Halaj Baru Bapak terus DWE dawuh yang aku yung ini klu jenengi sabar apa artinya dibalik itu ada arti yang terselip yang tersimpan lewong ini so tapi kok tetap penjara kura sabar tau lewong ini gelam kan melayu ke bihan bihan omo gelam lewong rante langsung ngajur nyawang tembok langsung bedah begitu tau tau sudah di pinggir sungai Dijlah lewong tetap balik penjara meneng dibonto meneng kura sabar terus menurut tadi mengalami litori kekupan ini masalah penting si sabar litori kekupan posok ya ini orang posok gak sabar belas kekupan pasok pasok sabar kekupan sodako sodako sabar sabar kalau sabar alat toat gimana sabar alal maksi sabar alal balak sabar penting yang orang tau rante kekupan yang meluruh fikir aku malfakru fikir ini apa dijawab yang baik dulu anak nyawang watu tumpuan aku langsung jadi emas jadi emas banjur nyawang manih watu tumpuan jadi perak lumas sak bungkah bungkah watu pondasi jadi perak sak watu pondasi sak monokai ini gede ini ini jadi pikir aku ini bisa tapi aku nyumat ublik aku usaha gulik lengok ini apa 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 aman pahami nyumat ini ini apa ublik ini usaha usaha gulik lengok usaha gulik lengok kaki tuku lengok kaki nyumat ublik loh itu jeneng pikir pikir itu isi butuh isi butuh lusak temennya kapan pengen nopopot cagak di sawang dadimas tembok sawang dadimas kan suke tapi tidak mau tidak mau tetap usaha nyambut gulik lengok kami nyumat ublik 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 sampai ngorong nyawang botoy sudah dimas krok ngorong nyambut kami kira kan wow itu terhati kamu saya seorang takwan cijiman itu penuh malih mal futuah futuah ini seorang disana al, fa, tak, wawu, tak, bundil putuwah kamu jadi wajah fatwah sece mal putuwah putuwah ini kunopo dan kamu jawabannya iku sesok kowe waruh diwi jawabannya ku sesok kowe waruh diwi nah pada bapak akhiripun dahulu niku ibu Nukhafif bareng sari niku rumah sipun niku kiamat niku sampun terjadi kiamat niku sampun terjadi tu senten wengsek undang-undang muninginnya ayna Husein bin mangsur ahalaj fa, uki fa, bayna yadayilahi aza wajar ni sing jenengi Husein bin mangsur ahalaj lalu ditegakkan dihadapkan di depan Allah dihadapkan lalu dikatakan begini barang siapa yang menyenangkan kamu wahai Husein akan masuk surga barang siapa yang menyakitkan hatimu akan masuk neraka niku enten ngeten coro acara ngeten protokol ini besok nih kena yuna protokol siapa yang menyenangkan hatinya al-halaj akan masuk surga barang siapa yang menyakitkan hatinya al-halaj akan masuk neraka niku lakuknya tenah halat matur bal ikhfir ya Robi lil jamik bal ikhfir ya Robi lil jamik bahwa Tengkusti tiang sing demen kali kulogih pengen ngapun Tengkusti tiang ingkang menyakit di hatiku kulogih pengen ngapun Tengkusti kita jenengi putuah sumatafat tambah yang noleh aku ditoleh yang niki jenengi putuah di jawabannya betul langsung tapi jawabannya neng ipen neng ipen niki jenengi putuah putuah niku nopo poro bapak putuah niku kalian tiang sing berbuat baik nge nge di api nge ditungak no api kalian tiang sing berbuat Allah nge di api nge ditungak no api ini ada orang bersalah oleh ngapun Tengkusti tidak ada nge-teni jaluk ngapun Tengkusti ini yang nanti yang salah kali jenengkan jangan lupa demik demik di CES itu nge-pun 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 bersalah masa ngejaluk ngapura nge-pun 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 Tidak ada kata Kehebatan-kehebatannya Al-Halaj Tapi cukup sementen Semua kompak Ini mengiklu cerita Sayyidi Ahmad Al-Badawi Tapi saya ini Tidak cukup Pertunya Ini bersambung Selalu akan datang Mengiklu cerita Ahmad Al-Badawi Ini Yang makam fanak Yang akhir pun stabil Jadi makam Dan Yang Al-Halaj Ini makam fanak Stabil dengan makam Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Fangfa'na Bibarakatihim Wahdinalah khusnah Bi khurmatihim Wa'amidh Wa'amidh Nafi Tarikotihim Wa'amidh Wa'amidh Muhabbatim Minalah Al-Fitah Rabbi Fak'na Bibarakatihim Wa'amidh 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 Bibarakatihim Wa'amidh 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 Ma'amidh Wa'amidh 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 Allahumma Inni Astaudh Awka Ma'allam Tanihi Pardhut Wilayah Indah Hajati Ilayhi Wa'la Tansanihi Ya Rabbal Alamin Allahumma Inni Astaudh Awka Ma'allam Tanihi Pardhut Wilayah Indah Hajati Ilayhi Wa'la Tan Salihi Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum